Assalamualaikum guys, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih bibit kapulaga yang baik yaitu bibit yang berasal dari rimpang kapulaga kita akan pilih lepasinya disitu Memilih bibit kapulaga sebelum ditanam adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam berbudidaya tanaman kapulaga karena kesalahan dalam memilih bibit akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman serta hasilnya nanti Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memilih bibit kapulaga yang baik yang berasal dari anakan atau tunas Namun, sebelum video ini lanjut, tidak ada salahnya untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap channel dunia tanaman upload video terbaru Seperti yang kita tahu, perbanyakan tanaman kapulaga dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dari biji yang sudah matang, dari perakaran, dan dari anakan Namun, untuk langsung ditanam, pada umumnya petani memilih cara yang terakhir, yaitu dari anakan atau tunas karena cara ini lebih cepat memberikan hasil atau lebih cepat berbuah Terutama bagi petani yang tidak terlalu kesulitan mendapatkan bibit dari anakan akan memilih cara ini bertimbang melakukan perbanyakan dari biji dan dari perakaran Untuk memilih bibit dari anakan atau tunas, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut Yang pertama, memilih tanaman induk yang sudah berumur lebih dari 1 tahun Tanaman induk yang sudah berumur lebih dari 1 tahun, biasanya memilih anakan yang baik dalam artian perakarannya sudah banyak, batang tunasnya lebih besar dan lebih kuat Tanaman induk yang berumur lebih dari 1 tahun, bisa dilihat histori tanamannya Apakah jenis tanamannya tergolong berbuah banyak, atau jarak antar batang sesuai dengan yang kita inginkan Dan kalau tanaman induk yang lebih dari 1 tahun, biasanya memilih anakan yang banyak untuk dijadikan bibit Sehingga kita tidak perlu lagi membongkar banyak rumpun tanaman Yang kedua, memilih bibit yang akan ditanam Jika rumpun tanaman induk yang akan dijadikan bibit sudah didapatkan, maka kita tinggal pilih tanaman dari rumpun tersebut yang akan kita tanam Ciri-ciri tanaman yang baik untuk dijadikan bibit adalah Daunnya masih muda dan akan lebih baik jika daunnya masih berjumlah sekitar 4 sampai 7 lembar Biasanya dengan ciri-ciri seperti itu, kemungkinan gagal untuk tembunya sangat kecil Dan akan cepat berbuah, karena biasanya kondisi tanaman seperti ini sudah mulai muncul bunga Namun tanaman yang masih berukuran panjang sekitar 40 cm dan belum ada daun pun bisa dijadikan bibit Walaupun sedikit agak lama untuk berbuah, dan terkadang belum muncul tunas baru untuk perkembangan anakan Bukan tetapi, jarang sekali yang gagal untuk tumbuh atau jarang yang mati Jika tidak cukup tersedia tanaman seperti yang disebutkan tadi, masih bisa mengambil bibit tanaman dari tanaman yang sudah agak tua Akan tetapi, daunnya harus tetap masih hijau Dan yang paling penting diperhatikan untuk tanaman yang agak tua ini adalah harus ada tunas baru yang muncul pada bonggolnya Karena tunas baru inilah nantinya yang akan tumbuh dan berkembang membentuk jaringan baru Karena disini sudah ada tunas Sudah ada tunas baru Seperti yang kita lihat pada video ini, ini adalah beberapa contoh bibit kapulaga yang akan saya tanam Ada yang belum berdaun Ada daunnya yang masih muda Dan ada juga yang berdaun agak tua Akan tetapi, ada tunasnya Sedangkan yang ini Ini adalah tanaman yang tidak bisa ditanam Karena sangat kecil kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang Selain daunnya sudah tua Juga tidak ada bakal tunas pada bonggolnya Kalaupun bisa tumbuh, kemungkinan berasal dari perakarannya Dan biasanya memakan waktu yang lama untuk menghasilkan Ini bibit yang paling rentan untuk ditanami guys Karena kita bisa lihat Ini daunnya sudah tua Daunnya sudah tua Kemudian tunasnya tidak ada Tapi kalau ada tunas seperti ini Ini tidak masalah guys Ini masih bisa Yang ketiga Cara pengambilan bibit Untuk pengambilan bibit Harus dilakukan dengan hati-hati Jangan sampai tunas baru ini patah Terutama pada bibit tanaman yang daunnya sudah agak tua Karena tunas inilah nanti Yang akan berkembang Menjadi tanaman baru Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah bisa ditanam Demikian cara memilih bibit kapulaga yang baik versi dunia tanaman Jika kalian suka video ini Silakan like dan share ke teman-teman kalian Serta jangan lupa tekan tombol subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Demikian tadi cara pemilihan bibit kapulaga yang baik Semoga video ini bermanfaat Jika kalian suka video ini silakan like dan share kepada teman-teman kalian semua Dan jangan lupa dukung video ini dengan tekan tombol subscribe Dan juga tanda loncengnya Agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa tahu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa